Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'duh Mirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Seperti biasa di acara ini kita akan mendengarkan sebuah kisah keteladanan para sahabat-sahabat rasulullah s.a.w Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali cerita di episode yang lalu Yaitu berkaitan dengan Usaid bin Hudair Di episode yang lalu kita menceritakan bagaimana proses masuk islamnya Usaid bin Hudair Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali bagaimana perjuangan Usaid bin Hudair Dalam mempertahankan keislamannya Dalam berjihad Untuk mencari syahid Kemudian ini pemirsa yang diramati Allah s.w.t Kita sudah ceritakan di episode yang lalu bahwasannya Usaid bin Hudair ini adalah sosok Sahabat yang sangat mencintai Al-Quran Dan Usaid terkenal dengan perkataan Rasulullah s.a.w. Bahwasannya Yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Usaid bin Hudair itu Enggaknya manusia Malekat pun turun dari langit ke dunia ini Untuk ngerungok Untuk dengerin perkataan atau bacaan Al-Quran Lewat lisannya Usaid bin Hudair Hari ini akan kita ceritakan bagaimana kisahnya Kisahnya ini seperti ini pemirsa Jadi di malam-malam hari Di malam-malam hari Pada malam hari Usaid bin Hudair itu duduk dengan anaknya Duduk sama anaknya Kemudian Usaid bin Hudair pun mengikatkan kudanya Yang biasa dibawa untuk perang Itu dekat sama dia Dikat di belakang Kemudian Usaid bin Hudair pun membacakan Al-Quran Yang dia baca itu menurut riwayat itu Itu adalah surah Al-Baqarah Bacaannya indah banget Dia baca dengan suara yang indah Merdu sambil ditadaburinya Alif alami Enak dengerin Ini kitab nih Al-Quran ini Tidak ada keraguan di dalamnya Dia ini petunjuk Untuk orang-orang yang bertakwa Terus dibacanya Sampai beberapa ayat Kemudian ketika dia baca Lalalala Saan dilalai Pemirsa indra mati Allah Subhanahu wa ta'ala Kudanya kok jigar Kudanya kok Apa ya Jinkra-jinkra Kayak ketakutan gitu Kakinya mungga medun Mungga medun Naik turun Naik turun Jadi Usaid bin Hudair ini agak ngeri-ngeri juga Ini kuda ini kok jingkrak-jingkrak pula ini Ini kuda ini kok Apa nih Mungga-mungga gitu Naik-naik gitu nih Salah-salah anakku kepijak pula Ini kacau Mungkin kalau Usaid bin Hudair yang kepijak Masih paling cedera Lah kalau bocah yang dipijak Bahaya Bisa didatangi sama malaikat maut Akhirnya Diberhentikan bacaan Al-Quran sama Usaid bin Hudair Berhenti kudanya Dikit kuda kenapa Sudah tenang Dilanjut lagi Baca lagi satu ayat lagi Sama Usaid bin Hudair Bisa berhenti kudanya Jingkrak-jingkraknya Lutak-lutak Lutak-lutak Wih Kepijak pula Iya mau bocah ini Gawat nih pemirsa ini Kan gitu Berhenti lagi Usaid bin Hudair Eh Kudanya berhenti lagi Mulai lah bingung Dibaca lagi sama Usaid bin Hudair Lutak-lutak 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 Kudanya yang apa Kayak di Rukiya Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Usaid bin Hudair pun Memberhentikan bacaan Al-Qurannya Karena takut bocah ini terinjak kuda kan gawat Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tak sengaja Usaid bin Hudair Di malam-malam tersebut Diandangak ke atas langit Namanya malam ya pemirsa Tapi tiba-tiba di malam yang cerah Bintang-bintang berkilauan seakan-akan Menghiasi langit yang indah dan gelap tersebut Tiba-tiba dia tampak ada sekulumpok awan Kayak payung Kemudian di tengah-tengah awan tersebut Kayak ada lampu-lampu yang gantung-gantung Apa ini kan? Apa ini? Ada ini apa ini? Kemudian setelah diperhatikan oleh Usaid bin Hudair Tuh awan makin lama makin naik lagi Kembali lagi Dek-dekan lah Usaid bin Hudair kan? Ini apa ini? Keesokan harinya pemirsa yang dirahmati Allah SWT Usaid pun menjumpai Rasulullah SAW Kemudian dia bercerita kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sesungguhnya tadi malam Aku membaca Al-Quran bersama anakku Dan di samping anakku itu ada kuda Kemudian pas aku baca Al-Quran Kudanya kok jingkrak-jingkrak Aku berhenti baca Al-Quran Kudanya diem Aku lanjut lagi baca Al-Quran Kudanya kembali jingkrak-jingkrak Sampai beberapa kali seperti itu Kemudian aku memandang ke atas Ketika aku memandang ke atas Ada awan yang numpuk koyo payung Terus di tengah-tengahnya ada lampu Kayak lampu-lampu kelip-kelip gitu Di tengah malam Karena malamnya cerah jadi nampak Kenapa itu wahai Rasulullah Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Taukah kalian Apa jawaban dari Rasulullah SAW Jawaban dari Rasulullah SAW Insyaallah akan kita lanjutkan setelah cerita berikut ini Terima kasih Pemirsa Pemirsa Kita balik lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Usaid bin Hudayr Bagaimana bacaan Al-Quran beliau sangat luar biasa Tadi ceritanya bahwasannya Usaid bin Hudayr membacakan Quran Di samping anaknya Kemudian ada kuda dekat mereka Eh pas dibaca kudanya jingkrak-jingkrak Kemudian pas diem kudanya diem Dibaca lagi kudanya jingkrak lagi Karena Usaid bin Hudayr Takut tuh kudanya jingkrak nanti mije anaknya Akhirnya nih Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Usaid bin Hudayr pun Menghentikan bacaan Al-Quran Kemudian pas diendangak ke atas Di langit Yang ketika itu malam hari Namun keadaannya cukup cerah Sehingga dia memandang di atas nampak Tampaklah sebuah awan yang kayak payung Dan di tengah-tengahnya itu ada lampu-lampu Kayak lampu-lampu gitu lah Sedang turun Kemudian dia perhatikan lama-lama naik lagi Sampai menghilang Keesokan harinya dilaporkan kepada Rasulullah SAW Kemudian apa kata Rasulullah SAW Wahai Usaid Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya Itu adalah sekelompok malaikat Yang turun dari langit Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Kalo lah pada saat itu Kamu meneruskan bacaan Al-Quranmu Maka itu awan itu Itu bakalan turun terus Dan akan bisa dilihat oleh semua orang Tapi kamu memberhentikannya Jadi Dia kembali naik ke atas lagi Masya Allah Usaid bin Huthair Baca Al-Quran Yang seneng gak hanya manusia Malaikat pun Turun dari langit Untuk sengaja mendengarkan Bacaan Al-Quran dari Usaid bin Huthair Wahai Usaid Bayangin Kalo kita sekarang Baca Al-Quran Mungkin baru baca Haudhubillah Sudah dikoreksi orang Mungkin bacaan Al-Quran kita Yang kita baca sekarang ini Kita merasa gak pede Dengan bacaan kita Masya Allah Usaid bin Huthair Sangat luar biasa Pemirsa Dia baca Al-Quran Malaikat turun dari langit Untuk dengerinya Subhanallah Banyak lagi kisah-kisah dari Usaid bin Huthair Ini Pemirsa Diantaranya nih Pemirsa Usaid bin Huthair itu sangat mendambang-dambakan Ia ingin menyentuh kulit dari Rasulullah SAW Karena sangking cintanya kepada Rasulullah Dia ingin memeluk Badan dari Rasulullah SAW Ia ingin menyentuh kulit Dari manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan Yaitu Rasulullah SAW Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keinginan dari Usaid bin Huthair ini Akhirnya Benar-benar kesampean Ceritanya begini Ketika itu Usaid bin Huthair Sedang bercanda kepada sahabat-sahabat yang lain Kemudian datang Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah itu menusuk pinggang dari Usaid bin Huthair Tek Makanya gak jengkrak sedikit Ya Rasulullah Kata Usaid bin Huthair Sesungguhnya tusukanmu yang menusuk tubuhku ini Itu sakit ya Rasulullah Kemudian kata Rasulullah Kalau gitu silahkan kamu kisah saku Gantian Kan gitu kan hukumnya Dicolok Balas nyolok Jadi ini Rasulullah Ya Mencolek dari Pinggang dari Usaid bin Huthair Kemudian Pemirsa Usaid bin Huthair pun Melapor pada Rasulullah Sakit lu Rasulullah Kalau gitu dia udah gantian Kisos Kemudian Pemirsa Sakitnya gak seberapa Tapi memang itu jadi alasan Nah Rasulullah itu Dia melakukan segala sesuatu Ya berbicara segala sesuatu Itu bukan Hanya hawa nafsunya aja Bukan suka-suka dia aja Kecuali sesuatu itu Dia kerjakan Dia katakan itu Memang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah itu tahu Akan doa Dari Usaid bin Huthair Akhirnya Allah kabulkan Dan memerintahkan Rasulullah untuk Ini Menyenggol pinggangnya Nah Kemudian yaudah Kalau gitu silahkan kamu kisos Pemirsa yang teramatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Diperintahkan Rasulullah Kamu tadi mencolok Pinggangku Aku gak pakai baju Rasulullah Jadi kalau kamu pakai baju itu gak adil Kemudian kata Usaid bin Huthair Ya aku harus mencolok Ya sesuai Kamu juga gak pakai baju Rasulullah Rasulullah Oke Jadi dibuka baju Rasulullah Karena kan auratnya Apa itu Jadi dibuka baju Rasulullah Nampak tubuh Rasulullah yang kekar Yang bersih Masya Allah Kemudian apa yang dilakukan oleh Usaid bin Huthair Dia gak dicoloknya balik Melainkan Usaid bin Huthair Memaluk Rasulullah Rasulullah S.A.W. Dipeluknya Dan ditempelkannya Pipinya Ke Badan Rasulullah S.A.W. Wahai Rasulullah Sesungguhnya Semenjak aku bertemu dengan dirimu Wahai Rasulullah Aku mendambakan Ingin menyentuh kulitmu Wahai Rasulullah Dan Alhamdulillah hari ini pun Tersampaian juga keinginanku itu Wahai Rasulullah Pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W. Begitulah Kecintaan yang sangat luar biasa Usaid bin Huthair Kepada Rasulullah S.A.W. Karena cintanya Usaid bin Huthair Kepada Rasulullah Cintanya Usaid bin Huthair Kepada Al-Quran Sangat luar biasa Itu gak diragukan Pemirsa Buktinya apa Ketika diperang badar Jiwa Raga Nyawa Itu dipersembahkan Untuk Allah dan Rasulnya Usaid bin Huthair Berperang Ketika diperang badar Dia mendapatkan 7 tusukan yang hampir melewatkan nyawanya Masya Allah Makanya ketika itu Rasulullah S.A.W. Selalu menghormati Usaid bin Huthair Apabila ada sesuatu Ya Pemirsa yang rahmatnya Allah S.W.T. Yang diusulkan oleh Usaid bin Huthair Maka Rasulullah Selalu menjebolkan proposal tersebut Itulah kalau bahasa kitanya Nah Pemirsa Insya Allah kita akan lanjutkan kembali cerita Berkaitan dengan Usaid bin Huthair Setelah beberapa cerita berikut ini S.A.W.T. 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 Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih kita menceritakan tentang sahabat Usaid bin Huthair yang sangat luar biasa bacaan Al-Qurannya didengarkan oleh malaikat disenangi oleh manusia dan beliau termasuk orang yang sangat mencintai oleh Rasulullah S.A.W.T. Begitu juga dengan Rasulullah sangat menyayangi dan mencintai Usaid bin Huthair sebagai seorang sahabat yang sangat setia sangat luar biasa siap berkorban jiwa, raga, nyawa, semuanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya Pemirsa yang remati Allah S.A.W.T. Apapun yang disampaikan oleh Usaid bin Huthair Rasulullah selalu menghargainya Rasulullah selalu mengiyakan apa dari perkataan Usaid bin Huthair sebagaimana ketika itu Pemirsa yang remati Allah jadi ada sebuah keluarga di kota Madinah yaitu ada keluarga dari kaum Ansor keluarga kurang mampu miskin dan kebanyakan isi dari keluarga tersebut adalah perempuan jadi kalau perempuan susah untuk bekerja maka diusulkan kepada Usaid bin Huthair wah Rasulullah disana ada orang Ansor keluarga Ansor hidup mereka susah dan kebanyakan dari mereka itu adalah wanita jadi gimana mau kerjakan gitu Pemirsa akhirnya ini apa kata Rasulullah S.A.W.T. Usaid sesungguhnya kamu datang pada saat perbekalan-perbekalan itu sudah gak ada lagi artinya apa ini memang kita ini lagi kosong lagi gak ada apa-apa jadi kita belum bisa memberikan dia apa-apa gitu tapi Usaid ingatkan aku nanti ketika nanti datang harta maka mereka akan kita utamakan dari Rasulullah S.A.W.T. tak lama kemudian terjadilah perang Khaibar nah kemudian nih Pemirsa kita tahu di perang Khaibar itu kaum muslimin itu banyak mendapatkan gunima nah akhirnya Rasulullah pun menyisihkan harta yang banyak tersebut untuk orang-orang Ansor dan juga tak lupa Rasulullah berikan harta yang cukup banyak kepada keluarga yang miskin tadi jadi permintaan Usaid bin Hudayr itu Rasulullah gak ragu ibaratnya kalau Usaid bin Hudayr itu ngajukan proposal langsung tanda tangannya sama Rasulullah wes gitulah Pemirsa yang berahmati Allah S.A.W.T. kemudian Usaid bin Hudayr pun berterima kasih kepada Rasulullah kemudian apa kata Rasulullah S.A.W.T. hei kalian orang-orang Ansor semoga Allah membalas kebaikan kalian semua karena sebatas yang aku ketahui selama ini kalian adalah orang-orang yang sabar dan menahan diri tapi nanti sesungguhnya telah nanti akan ada orang-orang yang dia punya harta tapi dia gak mau berbagi sama orang gitu dan kalian bersabarlah kalau menjumpai masa tersebut bersabarlah karena sesungguhnya nanti aku akan menanti kalian di telagaku kata Rasulullah S.A.W.T. maksudnya nanti Rasulullah S.A.W.T. ya di telaganya Rasulullah S.A.W.T. nanti di hari pembalasan Rasulullah S.A.W.T. kalau nampak ada orang yang lewat ayo kemari 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 ayo minum dari telagaku ayo minum yang katanya itu kalau kita minum air telaga tersebut Masya Allah luar biasa hilang semua dahaga Pemirsa Indramatullah S.A.W.T. ketika di masa Umar ibn Khattab wadiyallahu anhu Husaid bin Hudayr melihat ada seorang pemuda yang memakai jubah jadi Umar itu membagi-bagikan jubah kepada orang-orang kepada orang-orang kaum muslimin ketika itu Husaid bin Hudayr dapat jubah tapi agak kekecilan dan dia lihat ada orang yang mendapatkan jubah itu laki-laki itu kombro-kombro agak besar nyeret-nyeret pakai jubahnya kemudian Husaid bin Hudayr mengira bahwasannya telah datang zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah S.A.W.T. itu baju bukan disedekain kalau sudah kebesaran gitu akhirnya Husaid pun berbicara kepada orang yang di sebelah Husaid tersebut orang yang di sebelah tadi menyampaikan perkataan dari Husaid bin Hudayr telah sampai masa dimana ada orang yang tidak mau berbagi kemudian datang kepada Umar bin Khattab menceritakan perkataan Husaid Umar langsung datangin Husaid bin Hudayr ketika itu jangan-jangan kamu mengatakan bahwasannya masa itu datang pada zamanku ini kata Umar bin Khattab datang pas menjumpai Husaid bin Hudayr Husaid itu lagi sholat pemirsa kemudian kata Umar bin Khattab lanjutkan sholatmu wahai Husaid ditunggu sampai selesai udah selesai ini pemirsa datang wahai ya Husaid bin Hudayr itu orang itu yang kau ceritakan tadi itu sesungguhnya aku tuh memberikan jubah tersebut kepada seorang laki-laki dari ahli badar dan ahli uhud kemudian dari laki-laki tersebut dijual itu jubah nah jubah tersebut dibeliklah sama pemuda itu gitu ceritanya pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Husaid bin Hudayr usianya gak terlalu panjang dia meninggal dunia di masa khalifan Umar bin Khattab namun dia meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah hutang ya kurang lebih sekitar 4.000 dirham gitu atau 4.000 dinar gitu pemirsa sehingga Husaid bin Hudayr tersebut memiliki sebuah kebun ya itu ditinggalkan sebagai warisan untuk keluarganya tapi pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala karena tadi Husaid bin Hudayr memiliki hutang akhirnya keluarganya ya berinisiatif untuk menjual aja itu kebun itu untuk membayarkan hutang dari Husaid bin Hudayr kemudian Umar bin Khattab tahu hal tersebut nah akhirnya kata Umar bin Khattab aku gak mau meninggalkan ya saudaraku meninggal dunia kemudian meninggalkan anak-anak yang susah karena gara-gara hutangnya akhirnya Umar bin Khattab pun menjumpai orang yang menghutangi Husaid bin Hudayr dinegosiasi akhirnya yaudahlah kalau gitu aku akan membeli hasil dari kebun itu setiap tahunnya ya sebesar hutangnya Masya Allah akhirnya ya gimana ceritanya supaya hutang Husaid bin Hudayr itu lunas dan kebunnya gak dijual semuanya saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai disini dulu perjumpaan kita semoga saja kita akan dijumpakan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surganya Firdausil A'la bersama Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya yang berjuang untuk menegakkan kalimat La Ilaha Illallah ke seluruh penjuru Nusantara ke seluruh dunia sampai kita merasakan indahnya Islam di hati kita sampai disini dulu saya tutup dengan doa kapal Tuhan Majlis Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!